Intro Inspirasi parenting kali ini saya ambil dari tulisannya Pam Alin yang berjudul Your Child Writing Life Ini berbicara perlunya anak itu dilatih menulis dan perlunya menulis bagi anak maupun bagi kita juga sebenarnya orang tua Sehingga ada yang namanya terapi menulis dan saya baca artikel ini menurut saya wow ini bagus untuk kehidupan kita bersama Baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai diri kita sendiri Fungsi menulis yang pertama menurut Pam Alin adalah pengendapan emosi Karena itu sebenarnya bisa untuk terapi supaya diri kita atau anak kita lebih tenang Caranya adalah setiap ada ide maka itu ditulis sehingga tidak gelisah wah nanti mau begini mau begini Menulis juga terapi yang baik untuk malam sebelum tidur Maka ketika banyak ide ada kepikiran apa atau agenda besoknya maka ditulis atau kejadian yang sebelumnya ditulis Makanya kalau di negara-negara maju Eropa maka menulis buku harian itu seperti wajib sebagai menu harian Karena itu sebenarnya berfungsi untuk pengendapan emosi kita untuk mendapatkan tidur yang lebih berkualitas atau deep sleep Menulis dipercaya untuk membuat orang lebih runut berpikir logis Juga meningkatkan kemampuan berbagi ide Yang menarik adalah ternyata juga menulis terapi menulis membuat orang lebih mudah menemukan diri sendiri Memiliki cita-cita yang lebih jelas dan juga lebih bahagia Wow kalau fungsinya begitu banyak mari kita mulai serius untuk mulai latihan menulis Punya kebiasaan menulis di dalam hidup ini Tips praktis supaya menulis itu mudah dan menyenangkan Maka kalau zaman sekarang ini mulai menulis singkat di Instagram, di Facebook, di Twitter, di Whatsapp Untuk membuat kesaksian harian, cerita harian, renungan singkat Maka itu melatih kemampuan menulis dengan cara mudah Karena ternyata menulis itu juga meningkatkan kemampuan akademik Berpikir runut lalu menjadi lebih kreatif Kenapa tidak sekarang kita mulai memiliki gaya hidup dan kebiasaan menulis Mungkin saudara akan berkata Wah saya itu enggak suka, saya itu enggak punya bakat mengenai hal ini Nah tunggu dulu gitu ya Otak manusia itu plastis Plastisio itu form bisa dibentuk Artinya sebenarnya bakat pun itu bisa Anda ciptakan ada dalam diri Anda Kita kasih contoh, misalnya saya ini secara temperamen dasar orang sanguin Foto karakter kuning, enggak suka nulis Sukanya ngoceh, sukanya ngomong Waktu kuliah dulu saya enggak pernah menulis Kalau kuliah ya dengerin aja Mau ujian, cari orang melankolik yang suka nulis Foto copy, catanya gitu ya Nah orang seperti saya ini saya mengambil keputusan Waktu itu tahun 92-93 saya latihan menulis Singkat cerita tahun 96 buku pertama saya keluar Dan sampai hari ini sudah 54 buku yang saya tulis Saya punya bakat baru, saya punya kesenangan baru, saya punya kesukaan baru Kenapa? Karena saya latihan menulis Jadi dengan latihan, orang itu kalau mau berlatih Maka kemampuan baru, bakat baru itu bisa diciptakan Mari kita melatih diri kita dengan sesuatu yang positif Sehingga bakat baru, kemampuan baru muncul Kita menjadi pribadi yang lebih maksimal Nah mulai sekarang mari kita belajar dan membiasakan menulis Karena ternyata menulis itu punya dampak yang lebih luar biasa Daripada kita perkirakan sebelumnya Membuat kita lebih sistematis, biasa mengeluarkan isi hati, berpikir runut Kalau kita mampu berkomunikasi tentu bisa membangun kehidupan yang lebih bahagia Karena dimengerti orang lain, mengerti orang lain Dan terlebih lagi pekerjaannya hidupnya lebih maksimal Mari kita membangun diri kita tiada henti Untuk mencapai pencapaian yang memang Tuhan sediakan bagi kita Itu luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!